Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Dede Ewal Abitur channel kali ini saya mau mereview ya dua merek pancing yang paling killer memang dan paling banyak diminati oleh kalangan para pemancing jadi biasanya yang itu berburu dua merek ini untuk alat pancing yang pertama ini daichi dan yang ini adalah makuro ya kalau secara umum harganya hampir mirip-mirip nah sama lah ya kisaran persatu sasetnya ini itu di kisaran harga Rp12.000 jadi ini adalah pancing yang berkualitas tapi dengan harga yang menengah secara umum bagi para pemancing biasanya yang hobi mancing ikan mas kemudian ikan mujair ikan tawes biasanya mereka mencari dua merek ini ya yang paling killer di antara dua ini yang memang banyak dicari ya selain daripada merek-merek yang lain-lain memang secara kualitas nanti kita perangkan ya tapi sayang dua merek ini tidak semua toko pancing punya gitu ya yang konon katanya sulit katanya untuk suppliernya enggak tahu kalau di tempat lain kalau di tempat saya ada kesulitan apalagi yang untuk yang daichi ya eh terutama yang nomor satu ini sama-sama nomor satu ya untuk maguro nya nomor satu untuk daichi nya nomor satu jadi saya eh yang saya review ini adalah yang memang khusus untuk mancing ikan jair ya kalau ikan ila apa kalau ikan mas bisa lebih besar lagi sedikit kira-kira ke nomor dua lah ya berdua atau tiga tergantung ini bobot ikan itu sendiri setahu saya memang ini sudah saya sering gunakan ya semenjak lama juga untuk dua merek pancing ini eh sepengalaman saya dua pancing ini memang cukup handal ya dari apa handalnya yang pertama itu dari ketajaman ini sangat-sangat tajam dua-duanya ini sangat tajam ya memiliki ketajaman yang luar biasa daripada merek-merek yang lain kemudian selanjutnya yang kedua untuk dari bahannya sendiri ini sangat kuat selama saya menggunakan dua merek ini belum pernah saya mengalami patah pancingnya itu kailnya atau mungkin lehoi ya melar belum pernah saya ngalamin ini memang benar-benar top secara kualitas strengthnya bagus ya selanjutnya yang ketiga memang kembali lagi ke yang pertama karena memang ketajaman yang luar biasa sangat-sangat tajam jadi dia ini setiap kali ikan menyambar asal nempel aja di mulut ini pasti mengait ya kemungkinan besar mengait jadi untuk apa istilahnya jauh atau mocel itu sulit kalau untuk menggunakan ini ya kemungkinan besar akan mengait di mulut ikan dan ikan akan berhasil diangkat oke langsung saja kita lihatnya seperti apa menambahkannya ini kebetulan untuk daichi saya sisa satu kalau yang ini saya masih baru ya kita lihat secara penampakannya saya biasa yang menggunakan lubang yang tanpa lubang yang di ininya ya kita nanti lilitannya nih ini nah pada bagian ini ini dia enggak menggunakan lubang ya kepalanya gepeng aja seperti ini untuk yang daichi biasanya umumnya seperti ini nomor satu khusus untuk memancing ikan jair atau nanti kita lihatnya sementara untuk yang waguro hampir sama hampir sama ya cuman karakter yang daichi itu dia hitam pekat kalau ini dia ada gloss yang lebih tinggi kalau dari segi penampakan ya ini kalau kita lihat tampak depan ini ada kemiringan ya ada kemiringan kesampingan ini ada kemiringan kesampingan sementara untuk daichi dia agak sedikit ekstrim ini kalau untuk daichi hampir tidak terlihat walaupun ada miring tapi itu hampir tidak terlihat sedikit sekali sedikit sekali jadi yang lebih ekstrim yang maguro itu kalau yang daichi biasanya yang selanjutnya keistimewaan yang keempat bahwa memang untuk kedua alat pancing ini dia berbahan apa gitu ya sangat-sangat kuat yang biasanya yang sering kita alami kegagalan dari pancing atau kail-kail yang lain dia mudah tumpul sifatnya jadi bagaimana kalau kita mancing sering mengaitnya di dasar air itu mengantam batu atau mau itu ranting itu biasanya hasilnya nanti ketika kita lihat lagi bagian tajamnya bagian poinnya itu pada kail dia akan mengalami tumpul atau bahkan ada yang patah yang lebih khawatir lagi yang bengkok yang bagian poin itu ya tapi kalau untuk yang merek maguro sama yang daichi ini ternyata ketajamannya bener-bener tajam walaupun menghantam batu sekalipun ya artinya ketika pernah saya ngalamin apa mengait di batu ketika diangkat saya cek lagi ketajamannya ternyata dua merk ini tetap masih tajam Hai perbedaannya ketika saya cek ini mancing di air asin atau air payo ya kalau untuk yang daichi dia ada karat setelahnya tapi tidak mempengaruhi ketajamannya gitu ada karat kalau yang ini dia ada sedikit tahan karat dan kemungkinan besar biasanya dari baja tua biasanya ya tetap kalau kalau baja itu kan berkarat tapi kalau yang ini yang untuk maguro dia tidak terlihat karatnya yang daichi itu mudah karat untuk baik dan gapnya saya kira sama ya untuk merek daichi dan yang maguro ini sama-sama kepanjangannya seperti ini kalau saya rasa sih sama-sama nomor satu dan memang sama-sama hampir sama saiznya ya jadi memang saya sangat recommended untuk dua merek ini ya karena memang testimonian tadi yang sudah saya sampaikan dan yang jelas secara harga juga tinggal nambahin aja sedikit ya lumayan ekonomisnya kalau misalkan untuk merek-merek yang lain yang biasa itu harganya di kisaran 5-8000 hanya tinggal kalau nambahin 4000 aja kalian udah bisa beli merek kedua merek ini ya yang mana ada daichi sama maguro itu memang pancing yang paling banyak dibeli paling banyak dicari oleh kalangan para pemancing ada juga banyak mereka yang saya guna ya tapi kalau untuk yang biasa saya gunakan ya dua merek ini dan merek ini yang sudah sangat terbukti secara kualitas dan memang kehandalannya ya ini Oh sekali lagi saya sampaikan saya recommended untuk dua merek ini ya dari segi kekuatan dan ketajaman dan akselerasinya sudah benar-benar maksimal untuk kelemahannya kagak kita bandingkan dengan merek yang lain itu dari maguro sama daichi ini ya karena memang dia untuk diameter ya untuk sangungnya gitu ya untuk banding diameternya ya lebih kecil tuh dia udah nempel ini kalau cuma segitu ya dia diameternya lebih kecil beda dengan pancing-pancing yang biasa ya merek biasa dia apa diameternya agak besar lebih besar jadi kemungkinan kalau misalkan ikan terlalu berantak maka karena dia kecil dia akan merobek kalau sudah merobek yaitu udah dia kemungkinan besar bisa lolos ya jadi bagusnya kalau untuk menggunakan kedua pancing pancing ini kedua pancing ini ikan jangan dimainin di bawah ya langsung aja tarik ke atas secepat mungkin harus dinaikkan yang kedua kelemahannya memang karena ketajamannya itu sendiri ya selain dari bagus untuk ikan tapi untuk dua pancing ini dua kail ini dia nempel sama apa aja gitu ya itu mudah mengaitnya apalagi kalau area mancing itu berumput ada apa rindunan ya kayak semak kayak gitu ini udah udah repot ya kalau mulai masalahnya dia kalau nempel dengan apa aja udah pasti ngait udah pasti nyangkut dan itu sulit untuk diambil memang harus diambil turun gitu ya dipegang pancingnya nggak bisa ditarik-tarik senarnya itu nggak bisa dia harus pegang pancingnya dibuka itu seperti itu itu aja guys ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua ini tentu ada banyak kekurangan yang saya sampaikan saya mohon dimaafkan ayah saya hanya eh eh menyampaikan apa yang saya ketahui secara khusus ya yang memang pengalaman saya dan juga informasi dari beberapa rekan yang lainnya ya tetap dua pancing ini dua merek ini terbaik dan banyak digunakan oleh para engler pemancing